Halo guys kembali lagi di channel Oke jadi pada kesempatan ini saya mau membahas proyektor rakitan Dan di video sebelumnya itu saya sudah membuat beberapa kali proyektor yaitu Mulai dari yang proyektor DVD ataupun yang proyektor 2K dan yang 1080 Nah ini tuh kali ini saya membuat kembali saya bikin lagi proyektor ini 1080 ya Jadi saya mau bahas yaitu dari bahan-bahan yang digunakan Ini yang paling sering ditanyakan yaitu bahan ya bahan-bahannya apa aja belinya dimana Jadi pada kesempatan ini saya mau mencoba menjelaskan ini barangnya dapatnya dari mana Udah langsung aja untuk yang pertama itu yaitu bahan bok ya Bahan bok ini bahannya adalah akrilik Ya jadi ini adalah akrilik Ya contohnya seperti ini Lalu selanjutnya akrilik ini dicat ya Saya mencatnya berwarna hitam Tanduk ini seperti yang anda lihat ini ya Nah untuk selanjutnya adalah komponen Komponen ya kita mulai dari yang paling depan ini adalah lensa Lensa ini adalah lensa dengan fokus 290 mm ya 290 mm ini fokusnya 290 ya Lensa ini bisa untuk LCD mulai dari 3 in sampai dengan 7 ataupun 11 Untuk selanjutnya adalah Hitching Nah Hitching ini adalah ini Hitching ini adalah fungsinya untuk meninginkan LED Ini sangat penting ya Hitching ini saya menggunakan yang 2 sirip Ini kapasitasnya untuk 200 sampai dengan 400 watt Nah untuk selanjutnya Adalah LED Nah untuk LED ini Saya makanya 200 watt aja Karena ini penggunaannya hanya untuk Indoor dan outdoor itu saling untuk skala kecil ya Emang ada beberapa kali Saya pakai ini di luar Dan 200 watt ini sudah mampu ya Kalau untuk lebih bagus lagi Sebaiknya 400 watt atau 250 Boleh ya Tergantung teman-teman ya Untuk selanjutnya Adalah power supply nya tadi ya Tadi LED dan power supply Nah untuk power supply itu Disesuaikan aja dengan LED nya Jadi saya juga memakai power supply yang 200 watt Nah untuk ini untuk selanjutnya lagi Ini adalah fresnel ya Fresnel ini 7 in Fresnelnya ada 7 in Untuk fokusnya ini 120 dan 185 Fokusnya Jadi untuk yang fresnel depan Atau fresnel yang untuk mengkoreksi screen ini Pakainya 185 Nah untuk yang belakang yang berhadapan dengan reflektor Itu adalah 120 mm ya Fokusnya Untuk selanjutnya Ini adalah LCD ya LCD Ini LCD ini 7 in ya 7 in 7 in itu resolusinya adalah 1280 x 800 Ya ini adalah LCD ini sudah IPS ya Jadi sudah Lumayan bagus Pixel nya pun padat Jadi ini Sangat direkomendasikan ya Kalau misalkan Teman-teman merakit Pakai LCD ini Ini sudah bisa dipakai di outdoor ya Nah untuk tipe panelnya Ini tipe panelnya ini Silahkan di share Nah untuk selanjutnya adalah Tentu saja mainboard ya Mainboard untuk mengendalikan LCD tadi ya Mainboardnya ini saya pakai yang F56 Ini adalah mainboard TV universal Ini adalah kodenya Kode dari mainboard yang saya pakai ini Ada berpada macam-macam jenis ya Untuk mainboard universal TV ini Jadi teman-teman Tidak harus selalu ini Ada juga yang di atasnya ini Yang sudah support Android Itu nanti bisa Connect dengan handphone Kalau yang sudah Android Kalau ini belum ya Ini masih yang biasa Ini ada lagi yang bagian selanjutnya adalah reflektor ya Reflektor ini bahannya adalah kaca Jadi reflektor ini saya membuatnya sendiri Untuk video cara membuatnya pun Saya sudah pernah mengupload Beberapa tahun yang lalu Ya ini dia videonya Jadi jika teman-teman ingin membuat Silahkan aja tonton video ini ya Atau jika teman-teman ingin yang praktis Ada juga penggantinya yaitu Ini adalah konensor line Ini adalah konensor line ya Jadi ini sama seperti reflektor Bisa juga digunakan sebagai Perata sahaya gitu Tapi lebih baik menggunakan reflektor Nah untuk ini bagian yang terakhir Bagian terakhir adalah aksesoris ya Aksesoris itu Ini adalah bagian belakang adalah kipas Aksesoris ini saya yang utama adalah kipas Kipas peningin Kipas peningin ini 12V 1A Minimal 1A Saya menggunakan 2 Untuk belakang dan sebelah kanan Ini karena menyesuaikan heatsink tadi ya Ini sangat penting ya Karena ini untuk mendinginkan suhu Di dalam proyektor ini Jadi kalau misalkan Tanpa peningin ini Tentu saja proyektor ini akan cepat rusak Komponennya Selanjutnya adalah Servo ya Jadi saya menggunakan servo Ya ini dia contohnya Servonya itu adalah servo 5V Juga dengan kontrol servo ini Ini untuk kontrolnya Jadi ini adalah Digunakan sebagai mengkoreksi screen Dari si flashner yang Di depan LCD Jadi ada di depan LCD Itu ada flashner Itu yang tadi yang fokusnya 185V Itu untuk mengkoreksi screen Jadi ketika Kita ingin Menyorot ke atas Tentu saja Vector akan dihadapkan seperti ini Nah tentu saja gambarnya Jadi miring Jadi untuk mengatas itu Pakailah koreksi screen ini Untuk yang terakhir ini Ada saya juga Ada tambahan ini adalah Sensor suhu Jadi sensor suhu ini Tidak wajib Bagi saya ini Cukup penting juga Saya pakai ini Untuk memutus LED Jadi jika arus LED ini Overhead atau Hatching ini Tidak bekerja Kita gitu kan Otomatis kan panasnya berlebih Jadi untuk menghindari Kerusakan Saya pakai ini Ini adalah Konsensor suhu Kontrollernya Jadi kita bisa seti Seandainya 70 derajat Ataupun 60 Itu ya Nanti kalau misalkan Dia panas yang lebih Maka akan Otomatis Memotong adalah arus Jadi arusnya itu dipotong Jadi nanti Freaker aman ya Freaker kita jadi Tidak cepat Terusak Nah untuk Selanjutnya Speaker ya Untuk speaker ini Nah speaker sih Apa aja ya Selain Selain di Ini Seperti yang saya tunjukkan Ini bisa juga speaker Apapun ini Speaker yang Cocok untuk mainboard TV Tadi ya Speaker standar Nah ini untuk bagian Terakhir ya Ada juga Bagian terakhir Ini Mendingin LCD Saya Meletakkannya Di bagian Bawah Bagian bawah ini Pakenya adalah Dua 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 kipas Ini adalah Kipas flower ya Ukuran kecil ya Karena untuk Supaya tidak mengganggu ya Jadi Kecil saja Tapi Yang ampernya cukup besar Lumayan besar Jadi Mampu ya Ini sangat penting Jadi untuk Mendinginkan LCD Nah kalau tadi Itu adalah Nama-nama Sperpac Yang saya pakai Untuk Faktor ini Dan Kalau untuk sekarang Ini adalah Belinya Belinya dimana Ini dia Belinya adalah Di Aliepress Disini belinya Terus untuk Harga-harga ya Ini saya akan Tampilkan Adalah untuk Harga-harga yang Saat ini ya Ini adalah Untuk lensa ya Nah Itu tadi lensa Untuk sekarang Adalah untuk Hitching Ini harga Hitching Yang saat ini ya Selanjutnya adalah Harga LID Ini adalah Untuk harga LED Dan ini adalah Harga Drivernya Atau Power Supply Lalu kemudian Adalah untuk Fresnel Ini adalah Fresnelnya ya Fresnel yang Tujuin Yang saya gunakan Untuk harga Saat ini Adalah Segini Nah Kemudian Itu adalah LCD LCD Untuk LCD Jadi Segini Harganya Untuk saat ini Selanjutnya Adalah Mainboard Mainboardnya Adalah Ini dia Nah Yang terakhir Adalah Condensor Lens Atau Reflector Untuk reflector Itu buat Sendiri ya Jadi Saya tampilkan Hanya Untuk Condensor Lens Kurang lebih Tadi adalah Harganya Jadi Teman-teman Bisa Membelinya Hanya Di AliExpress Penjual lokal Sperpat Tadi Tidak Tersedia Jadi Untuk Wilayah Indonesia Belinya Hanya Bisa Di AliExpress Oke Tadi Adalah Untuk Dari Sperpat Sudah Saya Sebutkan Dua Dengan Dimana Mendapatkan Barang-barang Tersebut Sperpat Tadi Saya Sudah Memberitahu Ya Atau Menginformasikan Pada Teman-teman Untuk Sekarang Adalah Hasil Jadi Beberapa Hari Lalu Saya Sudah Mencobanya Ini Hasil Untuk Di Luar Maupun Di Dalam Untuk Yang Di Dalam Ruangan Seperti Ini Nah Ini Kemudian Untuk Di Luar Ya Di Order Dengan Layar Itu Di Bawah 3 M Untuk Gambar Cukup Ini Untuk Gambar Menurut Saya Lumayan Bagus Untuk Hasilnya Jadi Sangat Direkomendasikan Untuk Proyektor Rakitan Ini Mempunyai Kelebihan Dan Perangan Kekurangan Tentu saja Mungkin Bagian Book Tidak Bagus Seperti Dari Pabrikan Sudah Jelas Ya Atau Nah Itu Salah Satu Kekurangan Terus Untuk Kelebihannya Itu Menurut saya Cukup Banyak Kelebihannya Nanti Ketika Proyektor Ini Ada Kerusakan Itu Teman Teman Sudah Langsung Tahu Kerusakannya Dan Cepat Untuk Mengatasinya Itu Sama Yang Pabrikan Kebanyakan Itu Rusak Membuat Kalau Rusak Satu Set Itu Pertama Sperbarnya Susah Dicari Terus Yang Dua Harganya Cukup Mahal Kalau Untuk Lakitan Ini Semuanya Hampir Terpisah Ya LCD Sendiri Membuat Sendiri Terus Power Supply LED Sendiri Terus Dan Spare Part Lainnya Itu Misa Misa Jadi Keuntungan Merabit Disitu Barang Jadi Lebih Awek Agus Juga Untuk Perbaikan Nanti Tidak Merepotkan Oke Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jadi Nanti Untuk Teman-teman Bila Ada Pertanyaan Khusus Bisa Lewat Komentar Dan Bisa Nanti Pertanyaannya Itu Banyak Saya Akan Membuatkan Video Akan Jawabnya Jadi Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Ini Dukung Dan Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa